Halo, kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini, di depan saya ini sudah ada jam tangan Digitech seri BDA4100T, ya ini model jam tangannya, ya jadi kecil buat cewek, ya ukurannya di 3,3, tebelnya ada di 1,8, ya 1,8 cm. Terus untuk listnya sendiri ada detik, terus ini jam, menit, disini ada hari, ada bulan, ada tanggal, disini ada jamnya juga, ini ada fosfornya ya, di bagian jarumnya itu ya, jadi ini mesinnya pakai 2, jadi dia pakai 2 mesin, yang satu itu untuk analog, dan yang satu ini untuk digitalnya, jadi antara digital sama analognya itu bisa di setting beda, gitu ya teman-teman ya, ada lampunya juga warnanya biru kayak gini, kelihatan nggak tuh warnanya biru ya, Terus untuk fitur settingnya, kalian tinggal menuju mode ini, nah kalian tekan terus, nah sampai gedip-gedip kayak gini, untuk nextnya, untuk nextnya selanjutnya gitu, untuk selanjutnya kalian pakai ini, ini buat nambahin angkanya, ya, next lagi ke menit, Terus setelahnya ke bulan, itu ada tulisan angkanya itu ya, itu bulan, terus tanggal, setelahnya ada harinya juga, Kalau sudah kalian tekan ini lagi, jadi ada bulan, ada tanggal, ada jam, ada menit, kayak gitu, ya, terus untuk fitur selanjutnya dia ada stopwatch, ya, untuk mulai stopwatchnya kalian tekan ini, start, kemudian pause, dan reset, ya, kalau mau split juga kalian tinggal start, kemudian langsung dipencet ini, nah dia udah bakal tulisan SPL tuh ya, mulainya pakai ini lagi, udah, gitu aja, Kalau palsu juga ini, setelah set, terus, untuk fitur selanjutnya dia ada alarm, ada tulisan AL disini ya, AL, nah disini itu tuh ada, sebentar ini jarumnya tuh ganggu banget ya, soalnya dikatornya 2 gitu, Nah disini tuh, ada gambar lonceng sama satu lagi ada gambar kayak sinyal gitu ya, yang lonceng ini itu kalau alarmnya aktif, dan satu lagi yang sinyal itu, itu kalau ada notifikasi, jadi jam pakan ini bisa disetting, kalau pergantian jam dia bakal ada bunyinya kayak gitu, nah itu kalian setting pakai ini, gitu ya, Nah, settingnya juga kalian pergi ke sini, terus buat nambainya pakai ini, nextnya pakai ini, next lagi, udah, ya, jam 7 lebih 5 nanti dia bakal bunyi, terus, fiturnya cuma itu aja, jadi cuma ada alarm sama stopwatch, dan untuk setting ini, analognya kalian tinggal tarik full aja, setelahnya kita nggak setting jam 7 lebih 6, Atau, jam 17 lebih 6 maksudnya ya, Kasihnya terbaru dari kaca akrilik, ini bahannya rubber, strapnya dari strap, rubber juga, bagian belakangnya seperti ini, toh, ini bagian back case-nya, keren banget, ada tulisan digitek buat resist, cakep, ya, harginya 310-800, buat kalian yang pengen dapet jam tangan ini, kalian tinggal pakai aja, Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari, see you! Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya,